assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya rambat bonsai teman-teman kali ini saya akan menjelaskan atau mereview tentang penyakit kelasan teman-teman ya teman-teman mungkin kalau penyakit kelasan mata terutama ya teman-teman itu namanya belek ya belekan mata saya punya obatnya teman-teman baik dan benar murah dan sangat-sangat akurat teman-teman begini caranya lanjut ayo nah teman-teman apabila kita lagi ngelas ya terutama eh terutama yang kenek ya atau atau yang ngelihatin ya kita itu kan nggak pakai kacamata kalau dia akan pakai kacamata teman-teman kalau ini kan kita ngeliat nggak pakai kacamata nih kita bisa belek teman-teman nah itu kebanyakan yang yang orang lain yang kena lasan itu bukannya ngelas ya yang pernah belek itu yang suka kenal penyakit belek itu yang deket teman-teman nah cara pengobatannya seperti ini teman-teman yuk nah caranya teman-teman hanyalah hanya praktek ya kalau obat ya nanti saya kasih tahu untuk obatnya ya nah teman-teman apabila kena mata ke mata kalian perih atau merah dan merah pokoknya kamu itu nggak bisa tidur nggak bisa makan nggak bisa duduk semuanya peri dan mata itu kena lasan teman-teman kena kena sinar itu ya sinar lasan ya namanya ya sinar itu bukan lasan aja teman-teman yang tajam itu ya ada sinar dari kamera pun ya ceklek gitu kan putih itu bikin belek juga sama teman-teman atau matahari juga sama bikin belek ya kalau berlama-lama ngelihat ya apalagi lasannya segitu terangnya teman-teman nah kalian cukup beristirahat aja teman-teman caranya begini istirahatnya kamu misalnya kena mata belek nih inget ya kamu mata mata kamu kena sinar lasan belek kan ada yang bilang pakai bodrek itu bagus ya pakai timun bagus juga sama timun di mata disini bagus pakai bodrek bagus juga sama ada saya lagi teman-teman obatnya yang sangat akurat begini kamu kalau tidur ini kan obatnya ini obatnya loh bukan saya nggak main-main ini obatnya kamu hanya cukup satu jam aja itu udah sembuh kamu belek siapapun kamu belek sampai habis mata itu terasa disiram pasir tetap sama aja itu namanya belek ya kalau kamu ke rumah sakit habis 300-500 ribu tetap nggak sembuh teman-teman caranya begini hanya satu jam bisa sembuh teman-teman itu namanya penyakit belek ya kalian cukup istirahat tidur di kamar ya inget ya tidurnya di kamar jangan ada cahaya sedikitpun teman-teman atau cahaya lampu atau cahaya matahari itu jangan kamu istirahat mata kamu merem aja segini jangan di gesek-gesek mata kamu jangan begini-gini terus jangan di kiri-kanan kiri-kanan jangan kamu harus benar-benar istirahat ya mata kamu itu betul istirahat teman-teman mata kamu itu stress jadi kamu itu harus harus beristirahat matanya caranya begini kamu tutup mata nah begini jangan gerak-gerak ya matanya itu satu jam aja kamu istirahat di situ di 4.32 karing begini ya tiduran ya selentang tiduran kamu jangan gerak-gerak pakek tangan pun jangan gerak gitu begini aja diam kalau kamu banyak gerak nanti mata kamu gerak ya itu satu satu jam Insya Allah teman-teman pas buka mata kamu itu udah tenang udah hilang namanya pasir-pasir namanya yang menggerak-gerak di mata itu hilang semuanya saya mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya bagi seluruh Indonesia seluruh dunia pun gitu mudah-mudahan bermanfaat itu elmu saya juga pengalaman saya saya hidup di alasan ini udah hampir 16 tahun teman-teman Alhamdulillah itu semuanya itu udah saya antisipasi dengan cara itu untuk belek ya karena itu belek itu menganggung sekali apalagi semaruh orang kerja kasihan gitu begitu begitu aja teman-teman jangan lupa subscribe dan komennya untuk channel kami juga bagikan share ke teman-teman kalian itu hanya tips dari saya mudah-mudahan bikin kalian senang belek wassalam